Intro Oke teman-teman So ya, jadi kita main lagi AST deh Dan seperti janji gue, gue akan nge-showcase Kobirama Ini adalah unit seharga 20 ribu candy kalau gak salah Iya gak sih? Kalau gak salah, bentar kita coba liat ya Iya kalau gak salah dia 20 ribu deh Jadi ini cukup mahal nih Kalau gak salah, Luffy yang dulu harganya 20 ribuan juga kan ya Iya gak sih? Luffy yang Nightmare Gue masih punya 20 ribu tuh, gila banyak banget candy gue ya Gue simpen buat next update sih teman-teman ini Lalu ya ini candy gue sebenernya bisa beliin untuk kapsul sih Cuman males gitu kan Oh ya, kita akan langsung aja mencoba si Waterbender Namanya Waterbender sih, Kobirama teman-teman ya Dan kalau gue liat-liat dari sini sih kayaknya Kayaknya sih burik ya Karena SPA-nya 8 pak Kecuali nanti dia bisa jadi Air atau apa gitu Mungkin bagus ya Tapi gue gak tau juga sih Karena dia bintang 5 doang sih Dia bintang 5 masuknya ya Dia gak bintang 6 cuy Kalau yang si Aokiji kan bisa sampe bintang 6 tuh Nah ini dia cuman bintang 5 doang Dan dia udah gak bisa di-evolve lagi Mana dia ya? Ini nih Dia udah gak bisa di-evolve lagi ya Bintang 5 doang Maybe nanti bisa di-evolve lagi ya Sama kakaknya Hashirama gitu bergabung Mungkin gue gak tau juga ya So ya, let's go Kita akan langsung mencoba saja si Tobirama teman-teman ya Gue gak mau lama-lama di-evolve ini oke Oke ya teman-teman Nah ini Mama Bulma sudah jadi Dan ini sekalian kita akan showcase sama si Subordinate juga ya Gue gak tau ini namanya siapa sih di animenya Hah? Tatara kah atau siapa? Soalnya dia Gue tau dia dari Dari Rogol gitu Tapi gue gak tau ya Dari Rogol anjir Tokyo Gol Kok Rogol sih? Rogol mah game di Roblox anjir Ya pokoknya gitu tuh Cuma gue gak tau dia dari mana pak Gue gak tau Tatara kah atau siapa? Gue gak ngerti dah ya Ya pokoknya gitu lah Oke Kita langsung aja coba Waterbender dulu Itu untuk yang satu lagi yang Subordinate nanti ya Kita Waterbender dulu oke Kan kita main utama Kita Waterbender Nih Kita sell dulu aja Oke ini dia Gila Waterbender pak Mantap juga ya Con AOE dia ternyata Kecil kayak Rengoku gitu ya Dan ya pake pedang kayak gitu Dan damage-nya cuma seribu Aduh damage awal-awal cuma seribu Bentar gue pasang lagi satu lagi Karena gue takut ya Oke gue pasang lagi Nah gue pasang gini Satu lagi deh Satu lagi deh Mengerikan juga nih soalnya nih Rada nge-lag lagi Oke Ini dia untuk Hobi Rama atau Waterbender Kita langsung aja Upgrade pertama Harganya cuma seribu Murah Dan nambah 10 range Nambah 1200 damage Let's go Apakah upgrade-nya banyak? Oke lumayan banyak Gak banyak Banyak banget sih Ini mungkin cuma 6 Maybe 6 atau 7 ya Oke kita langsung upgrade kedua aja Nambah 10 range lagi Oke range-nya oke sih lumayan ya Nambah range Nambah damage 1700 Harganya cuma 2400 Ikuzo Oke Iya ini 1, 2, 3, 4, 5 Eh 6 doang 6 doang nih temen-temen ya Gak banyak-banyak banget nih Cuma 6 upgrade nih ya Oke Apakah burik? Mari kita lihat oke Upgrade ketiga Nambah 10 range Nambah 3100 damage Oke wow Oke nambah 3100 damage Plus element combination ya Wow Upgrade-nya udah lumayan mahal sih 3000 Let's go Kayak gimana nih element combination Apakah jadi catch ya? Kita lihat ya Element combination Ya salah-salahnya SPA-nya 8 pak Oh oke Element combinationnya kayak gitu ya SPA-nya yang gue sayangin sih SPA-nya loh 8 anjir burik banget Oh maaf nih SPA-nya burik Walaupun efeknya juga biasa aja sih anjir Gue kira efeknya bagus gitu kan Biasa aja ternyata efeknya Oke Kita upgrade aja temen-temen Upgrade keempat 3500 Nambah 10 range Nambah 4200 damage Let's go Harganya 3500 ya Oke Damagenya Gimana gitu Oke lah ya level 1 sih Tapi SPA-nya pak burik banget anjir Oke let's go Kita langsung aja upgrade kelima Nambah 10 range Nambah 6000 damage Imagine Plus water splash Harganya 4000 Cuma dia murah sih Gak terlalu mahal ya Oke oh jadi Jadi circle AOE Aduh ilah Cuma kayak begitu doang Begitu doang pak Udah animasinya begitu doang guys Udah ini upgrade akhir nih Upgrade ke 6 berarti bener ya 6 upgrade doang Oke Gimana ya Kalau menurut gue sih Rada burik sih Oke lah Yaudah Upgrade terakhir 6 berarti 6 berarti 6 berarti 9000 damage Harganya cuma 4500 Ya dia murah sih Murah ya Harganya tuh Ya murah Kalian bisa lihat aja tuh Cuma 9000 gitu kan Ini total-totalnya Cuma 20 ribuan lah Iya gak sih Iya cuma 20 ribuan Dapet damage-nya segini gitu Coba kita kasih buff on win Jadi berapa Nge-lag Nge-lag Kita kasih buff on win 70 ribu Wow oke sih Gak jelek-jelek banget Sebenernya damage-nya temen-temen ya Ini kalau dia Max level Ya damage-nya segini 79 ribu nih level 1 nih ya Damage-nya segitu nih 79 ribu level 1 Belum di buff lagi Kalau di buff lagi ya Ratusan ribu juga Range-nya 90 Oke lah gede banget ya Yang jadi masalah tuh SPA-nya pak SPA-nya Dan udah gitu Circle EO-nya juga gak gede gitu Biasa aja ya Sekonan Ini konan segini kan Atau bahkan konan lebih gede Kayaknya konan lebih gede deh Iya ini Circle EO-nya pun Menurut gue gak gede-gede banget sih Dia Gimana ya Lumayan lah Lumayan lah Kalau menurut gue temen-temen ya Kalau kalian pengen dapetin sih Silahkan Tapi ya ini Ini buat koleksi aja sih Cuman Karena sekarang masih belum bisa di trading Dia jadi gue gak Menyarankan sih Karena ya 20 ribu pak Cuman siapa tau Nanti bisa di trading gitu kan Kayak Luffy Nightmare yang kemarin Luffy Nightmare kan bisa di trading tuh Dia Ya silahkan Silahkan aja sih Kalau kalian pengen dapetin ya Coba nih gue kasih Boost dari si Merlin Kita lihat Jadi berapa range-nya 121 Wih boleh sih Ini mantep sih Ini lumayan sih Walaupun SP-nya 8 Ini kalau SP-nya 5 Wah ini GG temen-temen Kalau SP-nya 5 Gue bisa bilang ini unit Salah satu unit Paling bagus buat story gitu kan Cuman SP-nya 8 Duh sayang banget Anjir yaudahlah ya Oke Kita sekarang pindah ke dia nih Si Sub-ordinat Kita taruh disini aja kali ya Sub-ordinat gitu kan Taruh disini Sub-ordinat Nah itu dia Dia langsung kayak Summon Apa sih namanya itu Gue gak tau anjir Apa sih kalau di Tokyo Ghoul Sumpah gue gak nonton Tokyo Ghoul Jadi gue tidak tau anjir Itu tuh Kayak soul-soulnya gitu mungkin ya Gue gak tau juga lah Apa namanya Kagune ya Apa sih Kagune kalau gak salah Cuman ini Iya ini Kagune kan ya Iya kalau gak salah Namanya Kagune deh Oke Let's go upgrade pertama 4 range 1200 damage Harganya 1000 doang Alright Ini by the way Unit kalian bisa dapet dari banner ya Ini mah mirip-mirip Kayak Tobirama anjir Ya gak sih Mirip-mirip Tobirama nih Langsung deh upgrade kedua 5 range 1700 Harganya 1500 Masih murah Oke Masih murah Masih murah Langsung aja upgrade ketiga 5 range SP-nya nambah tapi ya Oke SP-nya 7,6 Apa coba gunanya ya Cuman nambah 0,1 anjir Nambah 2500 damage Plus strike flare Oke Gimana tuh Ini gue jadikan kelas aja pak Biar gak ngerusul gitu kan Gue jadikan kelas aja Oke Kayak gitu tuh serangannya ya Boom Gimana tuh Serangannya gimana tuh barusan tuh What is he doing Dia ngapain tuh tadi Kayak Ngelempar bola api gitu cuy Oke Alright Alright Not that bad Ya ini mirip-mirip sih Mirip-mirip ya Tobirama sama si Si subordinat ini mirip-mirip nih Oke Upgrade ketiga 4 Sekarang ya 2500 Nambah 4500 damage Oke Alright Ya ini Bakal lebih burik sih Menurut gue ya Bakal lebih burik Daripada Tobirama Anjir Oke Oke Tapi keren sih Animasi keren sih Gue suka sih Animasi keren ya Let's go Upgrade kelima 7 Anjir Nambah range-nya 70 Gokil 70 range Nambah lagi SP-nya Jadi 7,7 Plus 10.000 damage Ya ini kurang lebih sama sih Sama si ini ya Plus enhanced flare 3000 doang harganya Oke let's go Ya kurang lebih sama sih Kalian bisa liat ya Range-nya lebih jauh sedikit Damagenya berkurang Tapi Kayak gimana animasinya Oh anjir Wah oke Ini keren sih Ini keren sih Gue lebih memilih Si Subordinate Ini gue ngomongnya Tatara mulu Anjir Gue lebih milih Si Subordinate ini Temen-temen Daripada si Tobirama Kenapa? Karena Tobirama ini Ya circle AOE Segitu Kalian bisa liat ya Sedangkan Si Tatara Atau si Subordinate Ya gak sih Namanya Tatara Gue gak tau lah ya Ya segitu tuh Kalian bisa liat ya On AOE-nya Sangat gede gitu kan Gak gede-gede banget sih Cuman ya gede lah Lumayan anjir Tuh Lumayan gede Dan ini kalau kita buff pun Pasti damage-nya Kurang lebih sama sih 70 ribu lebih gitu Gak nyampe dah lah tuh Cuman 63 ribu anjir Yaudah lah ya Kita range booster deh Range booster Jadi range-nya 147 Gila gokil range-nya Untuk On AOE ya Range gitu tuh Gede banget temen-temen Cuman Cuman Sekali lagi sayangnya SPA-nya Ya ini masih belum bisa Ngegantiin Todoroki Gitu-gitu sih ya Todoroki masih the best sih Todoroki Genos itu masih the best Untuk Story menurut gue ya Todoroki dan si Genos Ini what of the best lah Sama Samurai X sih Yang Samurai X itu Lumayan bagus juga tuh Oke ya Itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Sesimpel itu Sesingkat itu Temen-temen ya Untuk Tobirama Gue Tidak merekomendasikan sih Tapi kalo kalian mau Ngumpulin Mau koleksi Ya silahkan ambil gitu kan Tapi kalo kalian mau beli untuk Story atau beli apa Ya jangan Jangan Kalian wasting your time coy Kalo kalian ngincer itu ya Jangan Kalian mendingan dapetin Todoroki Mendingan dapetin Genos Jauh lebih worth it gitu Kalian gak perlu farming Candy-nya Soalnya kan 20 ribu candy Banyak gitu kan Dan oh ya Ada juga di DM gue DM Discord gitu kan Bang Gimana cara farming candy Biar cepet Ya upgrade senjata kalian Weaponnya di upgrade coy Jadi kalian sekali Sekali main tuh 5 menitan lebih Itu dapetnya bisa gede gitu Dapetnya bisa 400 Bisa dapet 500 Gitu temen-temen ya Kalo kalian gak upgrade senjata kalian Kalian gak beli senjatanya Ya kalian gak akan Gak akan bisa dapetnya banyak gitu Kalian Ngabisin waktu aja Kalo menurut gue sih Kalo kalian gak beli-beli senjatanya ya Jadi ya Beli-beli senjatanya gitu kan Mau gak mau Emang harus spend gem Ya itu cara cepet sih Makanya gue bisa Lumayan cepet gitu kan Tapi emang Tetep butuh grinding anjir So ya Itu dia untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!